KASUBDIT 4 RENAKTA DITRESKRI MUMPOL DA SUMSEL KOMPOL MASNONI menyatakan pihaknya telah menerima satu laporan lagi dugaan kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya Indralaya terhadap mahasiswi yang diketahui dilakukan oleh Oknum Staff Kampus. Total ada tiga orang mahasiswa yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual dengan dua orang terduga pelaku. Ia menerangkan pihaknya saat ini sudah melakukan olah TKP pada Rabu kemarin serta mengumpulkan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan dari laporan korban DR pada November kemarin dengan terduga pelaku merupakan dosen pembibing skripsi korban. Sementara laporan yang baru ia menyatakan segeranya akan diproses untuk diselidiki. Baru dua ya, untuk pelapor yang pertama sudah ada dengan dugaan kasus pencabulan yang sekarang ini sudah masih kita dalemi, masih kita lakukan penyelidikan dan kemarin pun juga kita sudah melakukan olah TKP sesuai dengan persesuaian. Tujuannya olah TKP itu untuk persesuaian berdasarkan keterangan dari korban. Jadi kita cek ke lokasi sesuai dengan keterangan yang korban untuk memberikan gambaran penyidik agar bisa melihat pada saat kejadian korban. Untuk laporan tersebut ada berapa orang terlapor? Itu terlapor dengan dua pelaku yang berbeda karena korban pun juga yang berbeda. Polisi pun akan bekerja sama dinas PPA dan dinas sosial untuk pendampingan korban. Reski Otora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!